Intro Assalamualaikum ya ahi ya ihwani Atama syailal badat Walatan sa'ih milu ar-ribat Iza kuntum umat muhammad Haji bussalami bin nasyad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 dengan telah menjadikannya Pena untuk tulisan dan tulisan untuk bacaan Dan bacaan untuk pengetahuan Dan pengetahuan untuk ibadah Lillahi ta'ala Awalan Pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan bumi beserta isinya Dan telah memberikan nikmat yang melimpah Salawat berbingkai ikan salam kita junjung kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah zaman kegelapan menjadi zaman yang bersinar dan juga telah mengubah zaman kebodohan menjadi zaman yang bersinar dan juga telah mengubah zaman kebodohan menjadi zaman kebenaran. Dan tidak lupa berterima kasih kepada tewan juri dan teman-teman telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara depan kalian semua dengan judul Menyukuri nikmat Allah Apa yang blev mencukup Maka ia tidak mampu mencukup yang banyak Dari hadis tersebut kita ketahui bahwa Mensyukuri nikmat Allah itu sangat banyak Sebagai mana contohnya kita bisa belajar Kita bisa makan, kita bisa minum Dan masih banyak lagi nikmat Allah yang bisa kita syukuri Teman-temanku ketahuilah Mensyukuri nikmat Allah itu sangat banyak Dan tidak sedikit Bagaimana hadisnya Yang artinya Barang siapa yang menghitung nikmat Allah Nyiscaya ia tidak mampu menghitung nikmat Allah Dari hadis tersebut kita mampu mengetahui Bahwa nikmat Allah itu sangat melimpah Dan sangat banyak Mensyukuri nikmat Allah itu Tidak hanya sedikit Dan banyak lagi Lalu bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Mensyukuri nikmat Allah Sangat banyak Yang pertama yang sangat gampang Yaitu kita bisa mengucapkan Lafaz hamdallah Yang kedua kita bisa sholat Bersedekah dan banyak lagi Allah berfirman Di surat Di surat Ibrahim Ayat 7 Yang artinya Jika kamu mensyukuri nikmat Allah Niscaya Allah akan menambah nikmatmu Jika engkau mengingkari Maka Azab Allah sangat berat Sebagai mana kesimpulan Selagi Hayat di kandung badan Marilah kita mensyukuri nikmat Allah Tanpa mengenal Allah Karena dengan mensyukuri nikmat Allah Kita menjadi insan soleh dan soleha Sekian dari saya Mohon maaf apabila ada salah kata Unzur makola Walatan zur mankola Lihat pembicaraannya Jangan lihat siapa yang berbicara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lihat siapa yang berbicara Jangan lihat siapa yang berbicara Jangan lihat siapa yang berbicara